Assalamualaikum Halo semuanya Ketemu lagi di pojok C Indai Punya 1 budir telur di rumah Yuk dibikin ini aja Selain simple rasanya juga enak Langsung aja kita ke proses Pembuatannya Siapkan wadah Lalu masukkan 7,5 sendok Makan tepung terigu Setelah itu masukkan juga 2, 3, 4 sendok makan Tepung berhas 4 sendok makan gula pasir 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh soda kue Dan setengah sendok teh baking powder Setelah itu masukkan 1 butir telur Dan 110 ml susu cair Bisa diganti juga Menggunakan air biasa ya Kalau udah tinggal kita aduk aja Sampai gulanya larut Untuk kekentalannya Kira-kira seperti ini Kalau udah langsung aja Kita siapkan teflon Masukkan 1 centong adonan Kedalam teflon Dan teflonnya ini Udah agak panas ya Nah jadi Kalau udah rata kayak gini Kita tunggu dulu Sampai bersarang Kalau udah tinggal kita oles tipis Atasnya menggunakan mentega Oke jadi selanjutnya Kita taburi Menggunakan meses Dan keju parut Oh ya jadi ini posisi kompornya Kita gunakan api kecil aja Setelah pinggirannya terlihat Berwarna kecoklatan Langsung aja kita lipat Menjadi 2 bagian Lakukan sampai semuanya selesai ya Oke dan ini adalah Martabak tipis Yang udah jadi Hasilnya jadi 10 lipat Seperti ini Untuk 1 lipat Kita potong lagi Menjadi 2 bagian Kayak gini ya Dan bisa kita jual Per 1 buahnya Dengan harga seribuan Dari semua adonan yang tadi Bisa dapet 20 potongan segitiga Seperti ini Cocok juga Dijadikan ide cemilan di rumah Saat nonton TV ya bunda Oke kalau gitu Cukup sekian video aku kali ini Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Jangan lupa Tonton video yang lainnya Dari Pojokce Indai Dadah bye 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 selamat menikmati